Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Farid Jelat Oke Kali ini saya mau berbagi cerita Mengenai mobil guys Ini ceritanya ini mobil Teman saya Dianya mengeluhkan Mobilnya itu boros Terus bensin bahan bakarnya boros Terus yang kedua Kalau tanjakan itu Berat Terasa berat Kadang katanya mundur guys Gak bisa naik Gak bisa nanjak Terus yang ketiga itu Keluhannya Kalau kecepatan itu Berkurang Misalnya Kecepatannya itu 80 guys Terus Gak bisa nambah lagi Kilometernya itu gak bisa nambah lagi Cuman Kuatannya Cuman 80 Terus Banyak sih Terus yang keempat Apa ya Terus yang keempat Apalagi itu Wah Mesinnya itu Itu guys Mesinnya terasa Bunyi itu Terasa keras Terasa kasar gitu Terus yang ke Yang terakhir itu guys Mendat Mendat Jalan Mendat Mendat Kutus-kutus Kalau Istilahnya itu Lak Lak Misalnya berlaju Dut Dut Itu Itu Ternyata ada Oh ya Sebelumnya itu Sebelumnya ya guys Jangan lupa subscribe dulu ya Oke Oke guys Udah Disubscribe Itu ternyata guys Ternyata itu Busi Setelah Istilahnya itu Busi itu Istilah Kalau disamakan Manusia itu Jantung guys Setelah diganti Businya Alhamdulillah Sekarang Mobilnya Bagus Tidak Mendat Mendat Bahan bakar Alhamdulillah Tidak Boros Terus Pokoknya Normal lah Oke Bagi Teman-teman Yang punya Mobil Seperti itu Ya Tolong Dicek Businya Karena Busi itu Bermanfaat Banget Bagi Apa Bagi Mobil Kalau tidak ada Businya Tidak bisa hidup Gitu Sering Dicek Sering Dicek Setiap Bulan Lihat Businya Kalau kotor Ya Di Itu Dipersihin Sama Tamplas Itu Tamplas Halus Dipersihin Terus Setelah dipersihin Itu Dikasih 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 Juka Ya Dikasih Juka Kalau Kalau Di Disini Saya Cuman Itu Apa Dikasih Bensin Guys Kalau Gampangnya Itu Dikasih Bensin Aja Udah Karatnya Udah Hilang Sekarang Alhamdulillah Mobil ini Telah Normal Kembali Dan Teman Saya Itu Masih Belum Tahu Kalau Kalau Mobilnya Udah Beres Oh Ya Guys Saya Disini Cuman Mau Kasih Saran Aja Guys Kalau Mobil Kayak Seperti Yang Saya Bilang Tadi Itu Harus Diganti Businya Guys Kalau Diganti Businya Insya Allah Mobilnya Normal Kembali Saya Bukan Itu Bukan Ahli Pesin Cuman Dulu Pengalaman Saya Seperti Itu Guys Kalau Panjakan Itu Tidak Kuat Terus Jalannya Nindat Nindat Ya Dulu Saya Punya Mobil Kayak Itu Setelah Diganti Alhamdulillah Mobil Saya Bagus Guys Oke Guys Tonton Terus Video Ini Semoga Berwanfaat Bagi Yang Mau Bertanya Masalah Mesin Masalah Mobil Insya Allah Saya Bisa Bantu Guys Oh Oh Ya Guys Ini Mobil Mobil Ini Guys Cambridge Keluaran Tahun 2008 Masih Masih Mulus Guys Karena Teman Saya Itu Sering Ngerawat Mobil Ini Tapi Kalau Ngerawat Mesin Dianya Belum Tahu Guys Belum Tahu Cuman Ngerawatnya Bersih Bersih Doang Guys Kalau Ngerawat Mesin Dia Masih Belum Tahu 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 Terus Video Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Semoga Channel Ini Berkembang Bantu Ya Guys Membangun Channel Ini Guys Kalau Ada Kesempatan Lagi Saya Mau Berbagi Lagi Guys Berbagi Masalah Mesin Jangan Lupa Subscribe Bye Bye